Usai bebas, Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan melaporkan Dito Mahendra dan oknum-oknum polisi yang dicurigai ada main belakang dalam kasus ibu tiga anak itu. Tidak mau terburu-buru akan hal tersebut, Fahmi dan Nikita Mirzani berencana akan membuat laporan polisi pada 2023. Ingat pasti kami akan melaporkan semuanya, tapi bukan sekarang, tapi habis tahun baru. Biar Nikita Mirzani ketemu anaknya dulu ini yang terpenting, kata pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid di Syerang Banten, Kamis, 29 Desember 2022, malam. Fahmi Bahmid berjanji akan membongkar semuanya serta mengancam akan melaporkan semua oknum yang terlibat. Memang ini perkara penuh keanehan dari awal ya. Saya mau, akan buka satu-satu pada saat diproses. Kami akan melaporkan semua yang terlibat, tegas Fahmi Bahmid, dikutip dari Tribunews. Di pasal 36 itu ternyata tidak pernah ada di BAP, itu hanya buatan dari bapak polisi serang kota. Jadi nanti bapak serang, bapak ke polisi serang kota, bapak kaset khususnya, aku mau laporkan kamu. Tapi tidak di polda, Banten, karena pasti nggak jalan kalau di situ. Pokoknya 2020, eh 2023, kalian tunggu pembahasan saya. Kalian pikir saya akan diam setelah kalian taruh badan saya di rutan. Terima kasih telah menonton!